Selamat sore, kali ini perjalanan menuju desa Ambiroto Kita akan melihat kondisi perkembangan dari kandang yang kemarin kita liput Yaitu kandang Pak Ditejo Dan infonya sudah ada isinya ya Jadi kita akan bersama Mas Yadivi akan melihat bagaimana proses pemberian comborannya atau perawatannya disulit Dan kita akan melihat kondisi perjalanan seperti apa Oke, ini mati perjalanan kita dan kita akan melihat kondisi perjalanan seperti ini kandang tinggal jarak sekitar 50 meter kandangnya seperti rumah mewah oke selamat datang di kandang baru ini yang udah mungkin udah satu dua udah dua kali ya kita kita liput waktu itu proses pembuatan dapat 40% dan kemarin yang 100% dan ini adalah kita akan melihat kata-katanya didalam udah ada isinya oke lor ada yang pertama mas, nambut gajah ya? nambut gajah, kita di pasar nambut gajah ya nambut gajah nambut gajah ini hasil fermentasinya sih? oh iya ini hasil fermentasian dulu kita jemur nah setelah jemur kering juga tidak ada bau yang menyengat kita tajikan ya ini ada yang lembut deh? oh ini yang apa itu? yang rontok aneh oh rontok aneh ya oke sih kita akan lihat di dalam bisnis nah ini nah ini juga hasil fermentasian kemarin ya ini hasil fermentasian kemarin ini sudah siap saji oh ini gue ya ini yang sini kelihatan kok jenis jenis lima sekor ini deh ya semua lima sekor ini ada berapa ekor deh? 17 ekor ada 17 ekor ada 17 ekor ada variasi mulai ya oh dia berapa ya? ya untuk jelasnya nanti kompil masih sama Mas Didik lembu kamandanu hahaha oke untuk informasi pemesanan Pak Dedeja ini ke Mas Didik ya kalau untuk nomor naponya saya lupa tapi karena nomor naponya ada di yang dibuat ngerekam karena hari ini saya lupa gak bawa kamera ini ada 17 ekor ini sekali pengiriman Pak Dede ya sekali dikirim sekali pengiriman Pak Dede ya sekali dikirim ini jenis jenis-jenis jenis 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 tapi untuk informasi harganya ini eh suruh minta informasi dengan Mas Didik ya ini ini minggu kedua minggu kedua minggu kedua minggu kedua minggu kedua soalnya Saya dapat informasi sekitar waktu saya dan Mas Jinak TV berada di Jember Umur ini ada umur 6 bulanan ya Belum ada 4 bulanan Ini limusin ini cross metal ini Ini pedetanya Oh Ini adalah monster ini Ini Pak Ji ya Ini kan diganding Pak Ji Oh enggak aneh Ini pengambilan dari Boya Lali Di Boya Lali dengan Mas Jinak Ini seling usinan Ini Pak Ji berapa bulan lagi? 2 tahun Selama 2 tahun Oh namanya juga Orang usaha pas pelang Santai Yang penting Tapi ini misalkan ya Misalkan Pak D Sekini-kini kalau ada yang kasih untung Saya kira dikasih atau dipertahankan dulu? Ya Namanya saya jaga kandang ya Kalau ada untung ya kita lepas Tapi dengan kawan Karena mencari bibit yang seperti ini Gampang-gampang susah Makanya saya percaya dengan Mas Didi Menurut saya Mas Didi ini pedagang yang baik Karena tidak ada cacat tersembunyi yang diberikan kepada pembeli Maksudnya begini Dia menerangkan sapi ini jenis ini Usianya sekira begini sudah dikasih obat cacing dan lain sebagainya Nah makannya ini Jadi dia memang pedagangnya baik Kenapa saya percaya dengan lembuk kaman dan Lepas Didi itu Nah ini Untuk informasi teman-teman Jika ada yang berkeinginan berminat untuk Membangkel dari sini bisa dikondisikan Tapi untuk teman-teman sendiri ya Karena Prinsip dari Pak D ini ya Sekalian Usaha namanya usaha ya ketika ada untungnya Walaupun sedikit ya Dilepas gak masalah Nanti bisa cari lagi Pak D ya Ya tapi ya perlu waktu Ini juga selimusin ya Selimusin Eh ini kan Pak Ini Selamat Selamat Semua cinah Selimusin Rata-rata sudah kelup ini Sudah dikelup Kalau ini sekedar bocoran gak deh 17 ekornya habis berapa juta Hahaha Untuk harganya Nanti saya biar BIA Mas Didi Nanti kalau teman-teman Kayak masalah harga Nanti BIA saya ya Nah Ini Ini Tenaga berapa orang Pak D? Hanya satu orang Satu orang ya Hanya ini hanya satu orang Kenapa ke satu orang Karena teknis pemberian makannya Saya model kering Model kering Model kering Model kering ini ya Setelah model kering itu apa? Memudahkan dan sangat meringankan Nah Jadi asisten kandang cukup Satu Satu Kapasitas 30 ekor Santai Apalagi ini ada 20 ekor yang kurang 30 ekor Mengetah Pak D ya Oh ya Tapi ini kapasitasnya 20 ekor Pak D ya Hanya 20 ekor 20 ekor Jadi ini bisa diisi 3 ekor lagi Oke Nah Untuk teman-teman Ini Pola Kandangnya Pola kandangnya seperti ini Jadi Ini adalah tempat pakan Dan yang tengah Ini adalah tempat minum Jadi Antara tempat ini Bisa di Tempat minumnya ini Bisa difungsikan untuk 2 ekor Nah Ini tidak repot Nyangkai kember Ini berarti Ini hasil fermentasi sendiri Pak D ya Ini ada Ada apa Apa aja ini campurannya Pak D Ini ada Ketela Ada ketela Ketela yang sudah kita keringkan Kita slap Ada bekatul Ada bekatul Dan ada itu saya Beli pati fitmil itu Oh pati fitmil ya Ya itu Yang itu Yang beli itu Yang lainnya saya buat sendiri Jadi ini Disamping menggunakan Pakan pabrikan Juga Menggunakan Limbah di sekitar Ya Seperti ini Tempatnya Selain itu Ada penghujuan Penghujuan juga dicapur Sekalian sama ini Pak D? Tidak Penghujuan diberikan sendiri Penghujuan diberikan sendiri Iya Kalau ini diberikan kering Nanti setelah Sudah selesai Baru kita kasih hujuan Pada saat pagi dan sore aja Nanti Ini Kandang di tengah Jadi Tempat Ada sekitar 1 meter Ini difungsikan Untuk Kita jalan Ngasih makan Dan di tengah sini juga Tempat Sanitasi Air kencing Jadi air kencing Dari kanan ke kiri Langsung masuk ke tengah Dan tembus kesana ya Itu seperti Review kemarin Yang Sudah kita lakukan Di Kesempatan itu 100% Kadang Wadi Ya kan wadi Seperti ini Tapi Ketika Combernya Seti kering seperti ini Itu Ada yang Langsung mau atau Ada yang Enggak mau Ya Prinsipnya Harus kita latih Pada saat Sapi pertama datang Kita biasakan Dikasih sedikit Sedikit Pasti dia mau Pasti dia mau Keuntungannya kering itu apa Satu Tidak merepotkan Yang kedua Menjaga kesehatan sapi Kenapa Kalau sapi dikasih Comberan Yang campur-campur Dengan air Dipaksa Makan Comberan Sedemikian Rupa Biasanya Sapi tidak sehat Mudah kembung Kalau kembung itu Sangat berbahaya Kalau model kering ini Insya Allah Tidak akan ada Penyakit kembung Sesuai kebutuhan Sapi Betul Karena sapi perutnya itu Terukur Dia makan Seperti manusia Kalau kenyang Ini sudah cukup Dia akan dipaksa Kan Jadi Ini adalah Kita gak dari belakang maksudnya Kalau ini ada yang Si metal Ya Ini Tapi Ini 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 Si metal Ini Modelnya Kepalanya Dugul Dan bodinya Agak panjang Sebenarnya Kita sudah janjikan Sudah lama Tapi Ketika saya Free Tidak ada kegiatan Pak D lagi Piken Dan hari ini Alhamdulillah Kita bisa Temu Kebetulan Turun jinas Mas Jadi Bisa Pelaksanaan kegiatan Di luar jinas Yang penting Menjaga Kegiatan Ini Jenis Cimetal Ini Cimetal Ini Cimetal Keling musim Nah ini Cross Cimetal Ini Cangal Ini Bajang Ini Ini juga Bisa Karena Kemarin Saya lihat sendiri Di Jember itu Pegon 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 Tembul sampai 1,1 ton Wah iya Betul Dan ini Jenis Limusin Ini Jenis Limusin Ini Limusin Dan ini Cimetal Dan Ini Limusin Jadi Juga menggunakan Ini dia Pengasapan Pemandian Untuk Mengurangi Lalat Ini Untuk Pemandian Buyang Sabinya Berapa Sekali Ya Kalau Tiga hari Sekali Kalau kotor Tapi Prinsip Supaya Sabi Lebih baik Sehat Bersih Sehat Ini Investasi Sangga Panjang Ya Namanya Orang Siksa Sihat Motivasi Teman-teman Ketika Banyak Teman-teman Ada juga Haters Motivasi Untuk Peternak Pemula Itu Bagaimana Semangatnya Itu Bagaimana Ya Untuk Peternak Pemula Jelas Jangan Ragu Namun demikian Bagi Peternak Pemula Ketika Biasanya Kaget Karno Sapi Baru Masuk Kandang Biasanya Ada-ada Mencret Atau Bagaimana Reaksi Biasa Penyesuaian Kandang Kita Tidak Tau Sebelum Kandang Makan Minggu Pertama Minggu Kedua Masih Masih Menyesuaikan Setelah Minggu Ketiga Baru Mapan Sudah Perkembangan Biasanya Dari Satu Minggu Itu Berbeda Setelah Setelah Satu Minggu Setelah Satu 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 Tiga Setelah 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 Thib Lep Setelah Setelah Thib Sekitar Tujuh Bullan Ini ini bukan target untuk itu ya ini para untuk Hai untuk nantikah untuk persiapan kalau udah pensiun jadi kita punya tapi tidak menutup kemungkinan misalkan hijau tahan nanti ada yang membunuhkan bahwa deh wah masih terlalu sayang mas karena masih saatnya berkembang ini karena model seperti ini kalau kita sudah paham karakter sapi itu sayang kalau masih muda dilepas harus dimaksimalkan itu kalau saya ya tapi yang lain monggo kan gitu oke 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 jadi ini dipertahankan kemungkinan ya dimaksimalkan sampai dua tahun nah itu karena kalau dimaksimalkan sampai dua tahun berarti kan harus dari modal hari ini sampai dua tahun itu harus tersedia ah ya enggak juga lah karena apa ini kalau saya itu ya tahu ini semua operasional saklekor sapi ini ya ini tidak habis 3000 rupiah jadi hampir 2500 lah itu tetap gana kita karena bapak makan pabungan itu saya kasih kurang dari satu kilo yang lain ya kita cari sendirikan masa kita jual gitu dan tidak usah sapi itu diberi makan yang berlebihan tidak usah pelan tapi pasti karena sapi itu terukur nggak bisa itu kalau ada yang bisa adiknya naik 1,5 bisa tapi itu penganiayaan terhadap sapi kasihan bukan nyayaan terhadap sapi iya itu enggak boleh itu dipaksakan enggak boleh ya biar berkembang alami ajalah enggak usah istilahnya ngongso iya berarti kan kita misalkan satu ekor tiga ribu pada ya 131 ekor tiga ribu ini kan kondisinya masih kecil nanti udah kalau udah masuk bakalan dan udah masuknya besar otomatis kan biayanya tambah naik ya tambah besar-besar itu pasti kita harus punya modal untuk makan untuk jangka panjang dua tahun paling-paling tidak yang mengurangi merokoknya dikurangin mengurangi ini biaya sehari-hari sebagainya yang mengurangi biaya malah bagus tambah sehat dan produktif tidak konsumtif gitu kalau punya kegiatan seperti ini dengan rokok kurang karena ini tadi udah merokok setelah kamu datang aja saya merokok tapi biasanya ya kalau pulang dari ngopi atau pulang dari mana lihat kondisi sapi seperti ini nongkrong itu merokoknya sama tabak kenceng nah kita minta ini karena tubuh rasa rasa seneng rasa apa ya cinta terhadap dan yang paling penting yang tidak terukur itu kita mendapat apa ya kebahagiaan tersendiri karena ketika kita ini bercengkerama dengan binatang kita gitu kita ya paling nggak mengurangi dosa gitu jadi punya kepuasan tersendiri dan itu tidak terukur dan untuk sahabat-sahabat peternak kalau memang mau bertanya memang ya perlu kalau jumlahnya lima ekor ke atas ya koordinasi dengan mantriwan namun dokter Dewan namun kan tidak semudah itu untuk mendatangkan mantriwan dokter lewan karena apa jumlahnya di wilayah itu sangat terbatas untuk itu Mari kita saling berbagi saya punya trik namun tidak saya bicarakan di sini Bagaimana mengatasi sapi kembung sapi demam ini cuaca ini kan tidak menentukan yang menentu ada demam tiga hari Bagaimana mengatasinya yang penting ini jangan panik nah gitu aja kemarin saya gini wade semakin saya kan ngobrol sama anggota juga kita dari bimbo bener mas masa eh ya tanya Pak DT jenis siapa wadah saya bener di anggota bener aku gitu itu masalah ini misalkan teman-teman dari anggota itu mau seri dengan Pak D itu bisa enggak bisa 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 nomor telepon yang bisa nomor itu nomor biasanya itu nomor biasa oke nanti kalau untuk nomor telepon yang kalau mau tapi lebih lebih detail silahkan main sini setelah saya lepas didas pasti saya jelaskan A sampai Z oke untuk teman-teman ini kesempatan ini ya ini suargo mengo ini suarga apa surga terbuka ini jika teman-teman anggota maupun TNI maupun Polri jika berkeinginan bertanak sapi bisa langsung berkunjung di tempat pade tejo alamat Desa Sambirjo RT pade RT2 RWT4 RW2 langsung aja cari tahu alamat bulurah Samirjo itu adalah tempat tinggal beliau yang tadi udah saya abadikan di waktu perjalanan itu udah saya abadikan dan yang yang penting nanti untuk rekan-rekan saya yang pernah kurang dua tahun saya bisa menyarankan pasti ada pinjaman dari bank kalau dari anggota dan itu harus digunakan kalau memang serius di sawah pasti bisa selesai seperti ini nanti saya dua tahun misalnya hutang saya yakin saya optimis kali hahaha jadi bocoran untuk anggota polisi memang bayar hutangnya setelah dua tahun dua tahun oh berarti alasnya dua tahun itu padahal harus dijual dua tahun itu ya alasannya ketika dua dua tahun itu baru dihitung baru dihitung mulai bayar bayarnya itu berapa sama bunganya eh sama bunganya dipotong pensiunan tapi seandainya dua tahun ini sudah bisa menutup itu tutup aja kita hidup nyaman jadi itu harus dimanfaatkan asal serius pasti Insyaallah tidak ada yang tidak mungkin tapi yuk kuncinya sekali lagi lagi sayang binatang sayang kalau sayang pasti binatang sayang dengan kita lihat ini jidak-jidak semua lucu-lucu kayak pandang enggak ada yang galak campinya Oke terima kasih pada ya ngasih informasi dan share ke temen-temen salam untuk rekan saya yang di Sulawesi itu itu anggota juga tanya ya tahu ya jangan jangan ragu fermentasi-permentasi aja yang penggunaannya fermentasi aerob itu yang tidak kedap udara setelah jadi itu dijemur dulu baru disajikan kepada sapinya itu masih dari Sulawesi yang kita selamat bertugas dan untuk saudara saya gemak getan yang bertanya kenapa sabi kok mencret datang yang apa itu untuk suntik apa itu cacing hati kok 200ribu waduh mahal itu tanya sama kepala dinasnya terlalu mahal itu kalau satu suntikan tapi 200ribu itu terlalu mahal untuk maketan namun enggak apa-apa pengalaman nanti kita bantu ya pada dasarnya obat cacing yewan itu ya ada cacing hatinya juga mati juga gitu tapi tidak ada kalau memang ada apa itu yang menjual ini khusus batin dan ini harganya sekian untuk mencret enggak ada satu suntikan 70ribu waduh mahal mahal mas gitu tapi enggak apa-apa ini saya mendapat peluang dari saudara saya gemak getan peternak pemula kasihan dia satu suntikan 200ribu kasihan kasihan itu kasihan itu jadi ya terima kasih kepada tutorial saya Pak dokter yang ada di Jawa Timur Halo Pak ya terima kasih karena ilmu Bapak yang diberikan berarti udah seri-seri sama Pak dokter sudah saya diajari karena beliau sangat amanah sangat-sangat baik diberi petunjuk biar dia kasihan dengan peternak-peternak yang sangat susah ini jadi dari pertunakan Pak Dedejo ini juga bisa diaplikasikan untuk peternak pemula atau peternak yang sudah berpengalaman juga bisa diaplikasikan nantinya ini ini juga saran Pak dokter yang dokter yang dulu karena Pak Dedejo ini bukan asal-asalan karena dia ada apa ya ada mentornya ada mentornya dari dokter hewan sendiri dokter hewan yang sangat peduli peduli dengan peternak-peternak peternak tanpa memungut biaya Terima kasih Pak dokter semoga sehat panjang umur Pak dokter Oke terima kasih Pak Dede Oke cukup sekian informasi dari peternakan Pak Dedejo yang berada di Desa Sangbirjo RT nya saya lupa RT berapa ini RT4 RW2 RT4 RW2 kecamatan Gabus Kabupaten Padi untuk teman-teman yang kepengen langsung berkoordinasi dengan Pak Dedejo langsung datang aja ke rumah beliau atau ke kandang ini atau kalau untuk rumah beliau itu datang aja tanya alamat Pak Dedejo ataupun bulurah Sambirjo Oke salam satu dari saya Sultan Masjid wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati hasil